Kritis untuk melakukan apa? Untuk melakukan perdampingan, untuk melakukan pembelaan, untuk melakukan perlindungan, untuk mengeluarkan, mengayomi, untuk mengesahkan, atau bukan mencerahkan. Ini adalah kan, ini yang disebut teman-teman, karena sudah mendamparkan. Jadi kalau, setiap kata yang disebutkan teman-teman, itu sebenarnya merupakan kata puji dari avokasi. Jadi avokasi itu serangkaian kegiatan, untuk mengundap ini, melindungi, membela, mengeluarkan. Kemudian pertanyaannya, apa yang disuarakan? Apa yang dibilang? Apa yang dibantu? Nah itu tinggal melihat, nanti konteksnya apa. Sehingga avokasi itu adalah serangkaian proses, yang namanya serangkaian proses, itu maka ada, ada alurnya. Dan tidak satu kegiatan yang final. Ketika tidak satu kegiatan yang final, maka rumus memakai avokasi itu tidak ada. Paham kan? Paham. Yang namanya satu proses kreatif, yang seni, jadi tidak, tidak ada yang final. Sehingga kemungkinan membayangkan, setelah pelangan avokasi, kemudian secara otomatis bisa memakai avokasi. Itu tidak. Atau, berdasarkan kejelasan ini nanti, secara otomatis teman-teman mengikuti logika, atau mengikuti alurnya avokasi yang dijelaskan. Tidak. Tapi itu adalah serangkaian kegiatan, yang nanti juga bergantung dengan konteks, dan juga kondisi. Sama-sama melakukan avokasi, hanya berbeda wilayah saja, itu akan berbeda pendekatan. Kami mempengaruhi yang melakukan avokasi, setelahkan kegiatan avokasi di malam raya. Itu tentu akan berbeda dengan mempengaruhi yang ingin melakukan avokasi di Madura, atau ingin melakukan avokasi di Mahyu. Kenapa? Karena konteks dan kultur masyarakatnya berbeda. Kemudian selain itu, kondisi realitas politik, realitas masyarakatnya juga berbeda. Itu yang akan mempengaruhi kerja-kerja avokasi. Sehingga tidak ada sebenarnya rumusan, avokasi itu harus bersebut di sini, di sini, di sini tidak ada. Tapi secara umum kita bisa menggambarkan kalau avokasi itu ada kegiatan yang berbantu, menggabungkan, membela, apa, ayo, mengecapa, jadi alasan yang ini. Di sini, penutupan yang pernah menguatkan kerja-kerjaan yang akan dikabungkan, di sini, penutupan yang pernah menguatkan kerjaan yang akan dikabungkan, di sini, Estado yaitu di sebuah kesempatan yang akan dikabungkan. Yang berakhir ini dari panggung, dari jauh lagi, sama perfalunan, polonan. Ya, belakang. Masuk cek dulu ya. Di sini kembaluan, apa ya. Jadi, jadi begini ya, lokasi itu. Kalau sudah ada teman-teman lokasi itu, kami bisa berita. Oke, ketika sudah tahu, avokasi itu adalah seakan, jadwal yang membantu, dilarurkan, boleh dilihatkan sekarang. Kenapa kita perlu melakukan avokasi alas semuanya? Kenapa avokasi itu lebih penting untuk dilakukan? Sebenarnya, kami bisa berinteraksi dengan pertanyaan Anda, dengan masyarakat, dengan masyarakat, dengan masyarakat yang kita mau avokasikan. Karena ada mata kasus masyarakat. Ya. Kasus masyarakat. Kasus masyarakat yang dimasuk ini, dan semua pembinaan sendiri. Sehingga butuh penampingan dari kemokongan ini. Terima kasih. Masyarakat dalam kondisi tidak selalu memiliki dunia sendiri. Yang lain? Mungkin kesadaran itu tanggung-tanggung langsung, bagi bantuan-bantuan yang belum disiapkan kita. Jadi yang misalkan ini? Alasannya adalah kesadaran kita. Dan kesadaran kita itu muncul karena apa? Kondisi sosial. Kondisi sosial yang seperti apa? Kondisi sosial ya? Impang tidak berjaya disesuaikan. Impang tidak adil. Tidak adil. Ada lagi? Ada permasalahan di situ yang tidak bisa diselesaikan melalui orang yang diakulasi. Padahal misalnya kalau di mahasiswa biasanya orang-orang anak RBM itu mengontokasi masyarakat pendayaan mahasiswa. Jadi BBM itu menjadi jembatan antara mahasiswa dengan tidak bisa mencari soalan. Sudah besar akan ada soalan. Dengan, kenapa melakukan advokasi itu akan ada soalan? Kalau tidak ada masalah, kira-kira perlu melakukan advokasi tidak? Tidak. Tidak? Masalahnya itu berapa? Masalahnya itu berapa? Masalahnya itu berapa banyak ya? Karena kalau dari alasan yang digambarkan oleh kawan-kawan soal tadi Pada kasus di masyarakat, masyarakat dalam kondisi tidak siap untuk memperoleh dirinya sendiri, memperoleh sosial pimpang Ini adalah advokasi muncul karena ada masalah Karena Anda menanggapnya ada persoalan di tingkat warga, di tingkat masyarakat Maka perlu melakukan satu kegiatan dalam rangkaian advokasi Ketika masyarakat di dalam kondisi, tidak ada masalah, tidak ada persoalan Itu malah advokasi itu penting tidak? Malah advokasi itu penting tidak? Malah advokasi itu penting tidak? Binting Binting Supaya tidak ada masalah Nah advokasi itu bisa adalah dilakukan untuk merespon Bukan masalah Bukan masalah Untuk merespon Atau juga untuk mengarahkan Untuk mengarahkan Untuk mengarahkan pakai kondisi atau situasi yang berat Misalkan Saya hidup di mati Saya hidup di mati Di kampung Dan tidak ada masalah apa-apa Tapi juga adum air Tapi kita melakukan satu rangkaian Binting Agar dinamika kampung kita itu hidup Agar dinamika kampung kita itu berjalan Sehingga masyarakatnya bukan masyarakat yang adum air Yang Ya Kalau Tidak ada masalah ya Seti-seti aja Kalau ada masalah Talu berikut Sehingga masalah itu sebenarnya ada dua Masalah yang manifest Sama masalah yang Maten Manifest itu TKF busur Itu manifest Korupsi Itu masih manifest Tapi nanti Ada masalah-masalah yang Ate Sebenarnya di kampung itu juga Misalkan ketenak korupsi agama Itu masih Masalah ya Sehingga Dibiju sedikit saja itu Kalau dibiju masalah yang manifest Maka kegiatan Apukasi Itu bisa diarahkan untuk Menanggulangi masalah-masalah yang Laten Ini masalah yang Laten Yang Selain itu apalagi Misalkan Krisis pangan Saat ini kampung kita Mungkin masih Melimpah ruang pangan Deras Jagung Terus Kacang Itu masih melimpah ruang Tapi kita bisa memitahkan Kalau Kondisi kebijakannya Sampai hari ini Kayak gini Maka sepuluh tahun kemudian Itu akan menjadi Pertaka pangan Akan terjadi Kekurangan pangan Dan sebagainya Maka mulai dari sekarang Kita melakukan proses Advokasi Agar Persoalan yang masih Laten itu tadi Itu tidak menjadi Masalah yang manifest Kemudian Kenapa ini Fenomena baru Ini Fenomena baru Fenomena baru Ini belum Menjadi masalah Fenomena baru Ini belum Menjadi masalah Tapi dia bisa Menjadi masalah Misalkan Fenomena baru Biasanya diikuti Kena berkembangan teknologi Dengan ada SK Selvi Kemudian Penelitian Instagram Dan sebagainya itu Itu fenomena baru Belum Masalah Tapi kemudian Kita merespon Fenomena baru ini Agar tidak Kita menimbulkan masalah baru Atau Menimbulkan masalah Masalah sosial baru Sehingga maka Ada artifis Bagaimana Infernen Cena Kemudian Antifuan Itu adalah Menispon Penelitian baru ini atau kita ingin mengalirkan kondisi situasi baru kondisi atau situasi yang baru Indonesia sekarang berada pada posisi yang menghantil masyarakatnya itu apolitis apolitis, bisa dikatakan seperti itu maka kita menginginkan masyarakat Indonesia ini tidak apolitis tapi menjadi masyarakat yang politis kalau menulis ini kan negara kita selalu ada dan dioperasi, maka tidak bisa lagi kondisi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang apolitis masyarakat yang apolitis itu apa? masyarakat yang tidak menanggap kalau persoalan keseluruhannya itu itu terkait dengan kebijakan-kebijakan politik kita bisa berdiri hari ini kita bisa ngobrol hari ini dengan santai tanpa ada revresi apapun itu adalah hasil dari kebijakan politik kemudian kita bisa beli rokok dengan harga murah kita beli kopi dengan harga murah itu terkait dengan kebijakan politik bisa dibayangkan kalau kemudian kebijakan politik itu penaikan cukai yang cukup rokok dengan yang cukup tinggi maka kita akan sulit membeli rokok karena masyarakat politik itu tidak ada satu pun kondisi masyarakat yang terlepas dari realitas politik itu juga salah sebenarnya kalau kita becah ini teman-teman biasanya kemarin pasti sudah berjalan terlalu tanpa kondisi masyarakat belum tadi ya oke alasan mona revokasi ini banyak sekali alasan ini karena ada masalah, ada kebimpangan, ada kasus korupsi, ada keduaadilan alasan ini banyak sekali dan yang kebijakan ketiga tujuan kita melakukan advokasi apa? tujuan kita melakukan advokasi penyelesaian masyarakat, memberdayakan buka, atau apa? atau malah menambah masalah terlalu oke apa yang bisa dibira tersebut 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 Cinta-cinta Terus apa lagi Pemberdayaan 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 Pindisi yang Pindisi yang Pindisi yang Melolakon klik Melolakon klik Mencari putung Mencari putung Mencari putung Mencari putung Ada kan LSM yang Itu kasus Masih 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 Jangan Menghasilkan Mencari putung Mencari putung Tujuan itu juga konteks keluar Jadi tergantung teman-teman memandang alasan tentang melakukan advokasi Misalkan kalau teman-teman MCW, tujuan melakukan advokasi apa? Ya ini, kalau ini maksudnya kita mahasiswa, maka MCWT ini mengusulkan cita-cita sosial atau visi-visi organisasinya Kalau teman-teman visi ini ada yang butuh organisasi apa, maka agar pindahatan advokasi itu juga merupakan berarti yang mencapai cita-cita atau visi organisasinya Yang butuh organisasi jadikan yang diayasan pandangan ini, maka ya, dia memakan sedangkan advokasi untuk mewujudkan cita-cita dari yayasan ini Kalau dia ingin di HMI, maka dia dilakukan adalah sedangkan kegiatan untuk mewujudkan cita-cita yang agresif di HMI Jadi di HMI ini, dia yang menjelaskan itu sama Jemis advokasi Jemis advokasi Ada yang tahu advokasinya, sudah saya bilang bukan advokasi apa ini Jemis advokasi Jemis advokasi Jemis advokasi di HMI 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 pengamen itu sekitar informasi ya pengamen, pengundis, PKL, tukang bencak, tukang objek kita buat pekerjaan-pekerjaan sekitar informasi oke, untuk jenis advokasi kita ganti ya, disini advokasi ini terutama dari advokasi lingkungan, advokasi lingkungan, advokasi lingkungan, kemudian ada yang namanya advokasi kebijakan ada yang namanya advokasi kasus saya ingin menekankan di yang terakhir ini, advokasi sosial jadi teman-teman bisa menggambarkan apapun, jenis advokasi, advokasi lingkungan, advokasi super informal, advokasi di wilayah hubung, advokasi di wilayah kebijakan, advokasi di kasus, advokasi kasus maka kita mau advokasi, tapi juga ada yang namanya advokasi sosial advokasi sosial ini apa sebenarnya? ini kita disebutkan secara spesifik, ini dari spesifik kita sudah berperting kekasih maksimal itu nilai-nilai-nilai yang melantai avokasi atau prinsip-prinsip dari avokasi avokasi sosial itu begini avokasi sosial itu adalah serangkaian kegiatan avokasi yang itu diarahkan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat secara luar sehingga subjek dari avokasi ini bukan kita, bukan pendamping tapi subjek dari avokasi itu adalah masyarakat itu sendiri nah itu yang sering dilupakan oleh teman-teman diarahkan avokasi sosial ini kenapa menjadi penting? agar pendulung avokasi yang selama ini dipegang oleh RSM, oleh avokat, oleh organisasi ekstra mahasiswa oleh komunitas-komunitas interektual itu tidak terjadi seperti itu lagi tapi pendulung avokasi itu kita serangkan terhadap masyarakat kita serangkan terhadap orang buruh kita serangkan terhadap petani kita serangkan terhadap orang buruh kita serangkan terhadap BKN terhadap 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 selamat menikmati 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 yang penting selamat menikmati 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 Makanya ada kreativitas dari mereka yang makan avokasi, jauh punya kreativitas juga, kalau tidak punya kreativitas itu adanya frustasi sendiri Sampai kuat jauh makan avokasi, dan yang tidak avokasi masalah yang itu saja Tidak ada teman, tidak ada teman avokasi baru, kemudian avokasi yang tidak dipaksikan oleh teman yang lain Iya, kalau utama itu kan, kalau utama ya cukup sedikit bisa Atau juga ada mo Sekian ada, ada yang lain? Bisa ada masyarakat ya, ada di permasangan sosial, kalau tadi kita lebih perangkat antara masyarakat dan pemerintah, bagaimana kalau masalah ini di antara masyarakat dan masyarakat? Misalnya kan sudah disebuti sumisi anak Ini dalam 2 masalah, ini dalam 2 masalah ini kan ada 2 masalah masyarakat Bagaimana di rumah disitu, ada asok kan juga yang bertarik Misalnya misalnya di masyarakat yang membelahasi asokan masyarakat, hasilnya lakukan dengan asokal sumihan ini gimana? Oleh itu, masyarakat dan masyarakat Itu dimana yang punya konflik? Oh masyarakat Ini kan ada konflik antara, itu konflik horizontal Tapi kalau konflik antara masyarakat dengan yang atas, itu konflik yang horizontal Ini konflik horizontal Maka konflik horizontal ini resolusi konfliknya seperti apa? Itu juga di tiap daerah berbeda Tiap daerah berbeda Kalau di Madura, ketika ada emisi A dan emisi A Maka bagaimana mempertemukan hal ini? Ini dicari Misalkan dengan mengidentifikasi ketopok atau pengarah disana siapa? Kemudian pengicu terjadinya konflik itu apa? Pengicu terjadinya konflik itu Apakah persoalan pemahaman keabalanannya berbeda yang belum lengkap? Atau kan ada pengicu yang lain? Misalkan sumber daya ekonomi Ini kan konflik juga Jadi yang terjadi di lumacang itu Antara sitosan dan yang lain itu Itu kan konflik besok Tentang masyarakat Kalau kita ayah masyarakat Kalau meskipun dari atas juga ada sama Ya kita cari, akan masalahnya apa? Oh akan masalahnya adalah persoalan perubahan wilayah Nah maka kita resolusi perubahannya apa? Melakukan pemediasi musyawara-musyawara Kemudian muncul satu kesepakatan-kesepakatan Agar produk ini tidak akan digunakan Kemudian dilakukan seperti itu Penyimpangan juga akan masalahnya Kalau akan masalahnya di ayah dipangani Baru dicari pemecahannya Pemecahannya ini yang banyak-banyak Kalau teman-teman tidak menemukan akan masalahnya Itu pasti gagal dengan mengadukasi Jadi nanti kita akan melihat pemahami masalah Ini misalnya contoh lah Misalnya ada konflik Ini horizontal yang sudah dikecahkan Si asmi itu Ya tidak harusnya asmi yang konflik horizontal Contohnya di dalam ini Kan dulu kami bisa selesaikan Sebenarnya konflik horizontal Kami belum pernah mengadukasi Tapi belum pernah mengadukasi konflik horizontal Yang pernah teman-teman mengecahkan Itu misalkan adalah seperti ini Kita sudah memperjuangkan suju mata air Kemudian ada satu desa Yang itu mengadukasi suju mata air Tapi kemudian ada Pemerintan dan penanjian security yang masuk Mengecah gelap Akhirnya akan mereka pecah Ini kita mengadukasi Ini kita mengadukasi pecah Ini karena Oh ini akan pindahkan suju mata Padahal ini pindahkan suju mata Maka strateginya kita apa Kalau kita bikin ring-sandling Buang-sandling Oh ya Yang kedua apa Top-top dari yang pecah ini Kita kasih panggol Kita kasih uang Dia untuk mau kita hidup dirinya Akhirnya mau gak mau dia gagal lagi Sama dengan si Aki di Maghila itu Itu harus jelasin step-innya apa Pokok permasalahan Pokok permasalahan apa Apakah disimpulasi Pokok permasalahan Apakah kemampuan yang kekakamal yang kejabat Atau apakah sebenarnya berputar Untuk suju daya air Itu bukan masalah Itu bukan masalah Itu bukan masalah Ini baru lagi dikecahkan Kalau kita gak bisa menganggap masalah Ini pun itu yang saya jadi Sama dengan stop-in pusuk Itu perlu risotal Di Papua Di Papua Di Papua OPE dengan masyarakat Yang pro terhadap Yang pro terhadap Papua Merdeka Dan yang penolak Papua Merdeka Itu kan mereka juga konflik disini Yang menyebarakan bendera Si bendera Yang menyebarakan bendera kita kecuali juga konflik sendiri, tapi ini juga dipercaya ke masalahnya apa ya, kalau itu akan langsung terjadi, saksa sekasih bukan masalahnya maka dengan segini masalahnya akan terjadi jadi logika masalah kita harus mengetahui ini ada masalah, misalkan masalah satu maka kita, masalah saat ini terserang untuk diganti apapun lagi kebusuran TKL, gunung yang di yang di TNHK sekitar, ataupun produksi, ini adalah masalah kemudian kita harus mencari akar masalahnya karena bisa jadi masalah ini hanya masalah yang turunan, bukan masalah pokok oh, burung yang diperhatikan itu adalah masalah keuntungan masalah pokoknya adalah apa? sistem negara yang mati kapitalistik itu masalah pokoknya TKL, atau sistem informal yang tidak diberikan ruang itu masalah pokoknya apa? masalah pokoknya adalah mengobjekan negara yang mati kapitalistik itu kita harus punya agar masalahnya itu apa? kalau kita, negara yang mati kapitalistik disebabkan apa? oh, intervensi dari kemudian oh, intervensi dari panggilan oh, intervensi dari panggilan oh, intervensi dari investasi asing itu adalah kita mencari akar masalah masalah satu adalah korupsi korupsi ini terjadi karena apa? karena akar masalah menyadar ini dari tali bener kan? omisi itu hanya ekses dari negara kapitalistik atau negara yang mati kapitalistik atau negara yang mati kapitalistik atau karakter bersorang lain yang tak merangklas tanah masalah itu kita cari akar masalahnya setelah akar masalah ini kita ketahui maka kita akan mencari solusi yuk tentu kita ada solusi satu solusi dua solusi tiga solusi-solusi tercapai yang disini akan ada metode dari strategi selamat menikmati solusi pertahanan harus ada keindakan yang kedua harus ada payung hukum yang kedua harus ada lokasi khusus PKR solusi yang ketinggapan yang lokasi agar solusi-solusi yang tercapai itu metode dan strategi kalau sudah metode dan strategi itu kreativitas terhadap diri disini sudah clear agar masalah sudah terpaham solusi sudah tergambarkan masalah sudah karena mengenali masalah mengenali masalah itu adalah separuh dari kemenangan disini ada bisa, tidak bisa masalah itu kita belum benar-benar paham belum benar-benar tahu buruk di THK kita hanya tahu di tutup dianggapin masalah buruk di THK itu apa oh ternyata buruk di THK itu karena mengenali masalah kerjanya itu tidak sesuai dengan kemenangan kekerjaan karena tidak melalui pemberitahuan dari sebelumnya terhadap jelas pendana-jelas tenaga kerja terus tenaga perusahaan sehingga komfortnya itu dianggap illegal kalau ilegal maka dia saksa saja untuk di THK kalau di THK karena itu maka dia hanya menanggap ini salah satu orang tua kita paham dulu masalah sini kalau ini masalah sudah benar-benar paham lalu kita menawarkan solusi kita tidak mungkin bisa menawarkan solusi 1 solusi 2, solusi 3 kalau kita tidak benar-benar paham masalahnya lalu di pembentangan strategi ini itu gerakimitas teman-teman nanti saya di slide saya itu agar nanti agar bisa di copy teman-teman oke sampai sini kita pemangani masalah nanti saya selesaikan sesuatu terserah itu tapi saya selesaikan sesuatu tapi saya bisa lanjut sendiri apa yang lain apa yang lain apa yang lain semuanya mas mongkong ini sebelumnya saya baca di sini ya saya baca dengan MCMA sendiri kan kadang MCMA ini kan sudah benar-benar tidak apa semangkan solusi itu ya seponanya selesai kan di ofisi ARAB itu cuma walaupun perusahaan masih pancak di 3 Terima kasih. 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 Kalau masyarakat akhirnya tahu, mereka akan mempertanyakan, oke pak saya akan nyasih kwitansinya mana. Itu mereka juga berani. Kalau SKCK memang bayar. S&K memang bayar. Tapi kalau surat keterangan hilang, tidak. Saya juga pernah menulis surat keterangan hilang, aktivitas yang dilakukan sih. Dia marah-marah. Kalau gak ikhlas, diurus mas. Kalau sekolah-kurah ini gak urusan sekolah-kurah ini, maksudnya goro. Itu kalau masyarakat udah tahu. Itu pun yang kecil. Tapi kalau masyarakat tahu juga, ketika ada sekolah DSD, SMP. SDSMP, SDSMP gratis tidak? SDSMP gratis. Kalau masyarakat kita gak tahu, ada sekolah yang minta tarikan, atau ketika mendaftarkan minta tarikan, kira-kira masyarakat menolak, tidak? Tidak. Kalau saya tidak tahu, tidak. Tidak. Sebenarnya tidak. Pertanyaannya di situ, masyarakat kita itu tahu tidak sebenarnya dengan aturan dan kebijakan hibung yang ada di Indonesia? Hibung mayoritas. Tetangga-tetangga kita saja. Sepuluh rumah dari rumah kita. Kita bisa memiliki komunikasi. Mereka tahu tidak sebenarnya kebijakan dan aturan tidak ada nikah. Tidak tahu kan? Belum tahu. Nah, disitulah aku kasih. Teman-teman, pemilih mereka akan tahu. Undang-undang sis jiknas, Undang-undang sis jiknas nomor 20 tahun 2003. Ya, tahun 2003, itu tengah-tengah mendirikan dasar. SD dan SMP itu adalah gratis. Gratis. Jadi, tidak dipungut satu musyak pun. Jadi, mendapat penguangan? Itu yang miskin. Nah, itu mereka dapat dan angkos. Dan angkos, kalau yang miskin dapat dan angkosnya. Lalu di SMA, itu memang ada pembayaran. Tapi, setiap satu sekolah dari SMA itu, mereka wajib mengalokasikan 20% meja ruksinya itu untuk siswa miskin. Jadi, kalau pagunya SMA itu adalah 300 orang, maka 320% dari 300 orang ini adalah mereka yang tidak angku. Masalah kita tahu, tidak? Masalah kita tahu, tidak? Tidak tahu, kan? Sehingga ketika mereka ditarik, mereka kena kumuli, mereka tidak mengikuti noat. Karena mereka tidak tahu. Ya, maka yang teman-teman di sini, yang bisa mengakses informasi, yang sering membaca hukum, itu wajib dunia. Menyampaikan kepada mereka. yang wajib, yang menyampaikan antara-antara kurang mereka. Bagaimana wajib kan cek, A, B, A alif Bata, akhirnya tidak. Tapi menyampaikan, pengepahuan, kewajiban berat juga wajib. Itu masalah negesinya yang kita lakukan. mungkin kita akan masuk ke alur adukasi pertama itu yang paling penting adalah setelah membuat identitas masalah setelah membuat identitas masalah, kita akan menganakan percanaan strategis setelah identitas masalah, menggunakan percanaan strategis, kemudian baru berjalan aksi ini jangan dipakai aksi demonstrasi tapi aksi dari menjaga pelakang percanaan strategis ini kemudian evaluasi evaluasi, defeksi, dan kalau sudah sama evaluasi, defeksi, ini akan menurut lagi apakah harus seperti ini, apakah harus seperti ini tidak jadi identitas masalah habis ini teman-teman akan coba kita simulasi di TKG nanti kita akan berkongsi di TKG identitas masalah kemudian setelah identitas masalah, kita merencanakan masalahnya adalah A rencananya, kita dengan adanya masalah A itu rencananya membangun aliansi setelah membangun aliansi, kita akan melakukan aksi setiap beri kamis jadi kita lakukan, setelah itu kita melakukan evaluasi kira-kira ketika rencana bagi strategi dan taktik yang tidak berjalan jadi kita akan membangun strategi dan taktik baru terus, kayaknya ini servicenya tidak selesai seperti itu jadi rencana strategi ini termasuk membangun aliansi sudah sampai sini sampai sini sampai sini sudah sampai sini sudah bukan karena sembarangan maksudnya adalah kasus fasis dia mendampingi sebagai avokasi itu ternyata dia jadi maksudnya ada kasus fasis nah sebenarnya ada kasus fasis ada cara terjadi salah-salah misalkan tidak ada yang penting adalah kesadaran itu yang penting itu yang selalu kepentingan dan kepentingan dan kesadaran itu sudah ada dan ini ada masalah atau tidak ada masalah maka dia akan dengan sendirinya kalau dia memang punya kesadaran pengetahuan dia akan dengan sendirinya mencari pengetahuan itu jadi gak mungkin memiliki pengetahuan yang luarkan atau memiliki pengetahuan yang saya orang sastra bukan orang hukum tapi kemudian saya melakukan advokasi di gerakan antroposisi saya caranya bagaimana agar advokasi saya itu sukses saya membangun aliansi ini ada kongkong praktisi hukum di Afrika ini ada akademisi hukum ada kongsen di hukum tata negara ini ada kongsen di hukum kita kita konekkan dengan mereka tapi ini ada masalah kami tidak ada masalah saya dapat mahasisim mahasisim masalah yang terpenting dari seorang advokator itu kesadaran kebetulian kebetulian kesadaran dan keberanian itu yang artinya kita punya kesadaran punya keberanian hanya pihak di maka amal yang kita lakukan itu adalah amal yang kita lakukan amal yang kita lakukan amal yang kita lakukan kita cuma pihak di hati ini ada ada periskinan kita berhati kita berhati kita berhati kita berhati kita berhati sesuai video ya kita berhati aja atau ketika ada status di facebook di apa kita hanya nge-like terus membagikan kita sudah menjadi seorang advokasi seorang aktivis aktivis media sosial kita berhati 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 jadi apapun yang kita lakukan selanjutnya 3 advokasi itu sebenarnya menyasar pada perubahan sosial perubahan sosial ada kondisi sosial yang sebelumnya itu timpan tidak adil itu kita lakukan advokasi untuk mencapai kondisi sosial yang lebih manis yang lebih adil yang lebih gagal itu ada 3 logika perubahan sosial ini sehingga berharusia ini sehingga berharusia ini sehingga berharusia contohnya kasus korupsi kasus korupsi yang digamping MC atau yang diadvokasi MC itu menyasar bila itu apakah bila itu kebijakan kalau itu kebijakan maka dia akan selesai dengan lanjutnya undang-undang atau peraturan advokasi yang dilakukan melayarkan undang-undang KPK melayarkan undang-undang pindah-undang pindah-undang ya sudah selesai jadi tidak struktur itu belum maka advokasinya dia akan berhasil tidak berhasil tidak tidak berhasil tidak 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 kalau masyarakat kita adalah yang kritis pemerintahan tidak berhasil menolak kebijakan ini diprotes oleh masyarakat ini masyarakat ini pemerintasi yang berhasil yang berhasil tinggal teman-teman ini nanti setelah selesai hari ini kegiatan advokasinya semangka ini kegiatan advokasinya yang paling mudah di sini yang paling mudah kita tinggal mengumpul berapa orang bikin analisis kebijakan polisi kita kasihkan ke DPS untuk disahkan kita belum dibiarkan dengan sahkan selesai perkara kebijakan yang nanti kemudian berpengar terhadap keuntur masyarakat atau tidak itu seolah kalau memang seperti itu ya maka advokasi kita akhirnya berarti advokasi kebijakan 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 keuntur masyarakat secara umum ini ini bantuan sosial kalau pilihan 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 apokasi ini dibakas saya menimbulkan kita saja ya contoh pilihan apokasi contoh pilihan apokasinya apa misalkan adalah bikin analisis kebijakan yang kedua itu aksi masak yang ketiga buikot yang keempat sabotase hitam 75 sekitar setengah hara na kebijakan suara 9 9 8 9 9 10 10 9 10 kemudian kita sudah mengetahui akan masalahnya maka ada solusi apa solusi apa sudah kita bikin aksi masa itu tidak mempunyai dan sebagainya maka kita bikin analisis ke analisis hukumnya terus kita laporkan ke kejaksaan kejaksaannya diam saja maka yang kita laporkan boycott pembelajaran tutup berbagai kampungnya tutup nah itu pilihan-pilihan strategiannya kalian itu bisa nah pilihan-pilihan aku kasih ini ini sudah kemampuan analisis teman-teman kemampuan analisis teman-teman analisis analisis pelumahan analisis kekuasaan terus kemudian analisis kontekstual analisis tokoh-tokoh yang mungkin membantu kita seputu kita siapa lawan kita siapa kita mau melawan korupsi yang terjadi di kampus kemudian kita enggak punya kawan hanya lima orang saja kita buruk diri ya ada orang tua kita dipanggil dikasih surat dikuliai sendiri aja Pak anaknya itu yang akan terjadi tapi kalau kita sudah mengetahkan ini ada terjadi korupsi kampus kita bisa mengidentifikasi kita punya seputu siapa saja di kampus oh ternyata Pak rekitor ini itu tidak cocok dengan pembantu rektor satu rektor ini tidak cocok dengan pembantu rektor satu kalau kita cekan saja pembantu rektor satu itu itu pembantu rektor seputu kita itu sudah analisis analisis seputu dan lawan untuk siapa pembantu rektor yang yang bisa kita cekan saja seputu karena di kampus itu yang paling banyak dibaca itu adalah nimbang akadu nimbang kampusnya yang ditulis oleh teman-teman invest maka kita cekan saja sebagai seputu itu caranya itu sudah analisis analisis jalur aktuasi rencana strategis definikasi masalah di rencana strategis ini ya kalau kita melakukan advokasi ini terakhir lawannya akan kita temui siapa saja kalau kita melakukan advokasi ini terakhir teman yang bisa kita temui siapa saja kalau tidak teman-teman gagal di diri sini sudah berhasil mengidentifikasi masalah agar merencanakan agar menyebabkan dan tujuan itu akan selamat menikmati